Melapor menjadi korban KDRT oleh suaminya, seorang ibu rumah tangga di Surabaya, Jawa Timur, diperiksa polisi. Selain korban, polisi juga memeriksa dua saksi, yaitu anak dan asisten rumah tangganya. Seorang istri yang jadi korban KDRT suaminya mendatangi unit PPA Satres Krim Polrestabes Surabaya, Rabu Siang. Ditemani kuasa hukumnya, korban menjalani pemeriksaan terkait laporan kasus KDRT yang ia alami. Satres Krim Polrestabes Surabaya sudah melakukan tindakan penyelidikan dan melakukan rekonstruksi dan kemarin sudah melakukan gelar perkara untuk naik ke tahap penyelidikan. Dan saat ini sudah melakukan pemeriksaan terhadap tiga orang saksi dan pertumbangan nanti akan saya sempatkan lebih lanjut. Sebelumnya viral video kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya di Surabaya, Jawa Timur. Dalam video, pelaku tega memukulisang istri berulang kali disaksikan kedua anaknya. Sang anak pun tak luput dari kemarahan ayahnya. Korban mengklaim kerap mendapat pelakuan KDRT dari suaminya sejak anaknya berusia 4 bulan hingga kini 20 tahun. Akibat kasus KDRT yang dialaminya, korban dan anaknya tak hanya mengalami luka fisik tapi juga luka psikis. Selamat Riyadi, melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur.